Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya Jul Fikar Pada kesempatan kali ini Kita akan Belajar membuat Form pendaftaran online Disini kita akan melanjutkan Dari tutorial sebelumnya Sebelumnya kita telah membuat Tampilan form pendaftaran online Nah sekarang kita akan Mengoneksikannya ke Database Oke Kita awali Belajar ini dengan Bacaan Basmala Bismillahirrahmanirrahim Semoga lancar Amin Kita buka file yang Kemarin kita buat Kemarin kita telah membuatnya Di Folder latihan 1 Buka Terus ini foldernya Kita buka dulu Nah ini Tampilan web yang Kemarin telah kita buat Dan ini formatnya masih HTML Berhubung kita akan Mengkoneksikannya dengan menggunakan PHP Kita pindahkan file ini Ke Localhost Ke folder Sampp Disimpan di Folder Htdoc Biar Bisa Terkoneksi dengan baik Oke Langsung saja kita pindahkan Pindahkan Copy aja Cari htdocs Pastelkan disini Ya Selesai Sekarang kita buka File nya Kita tarik File ini ke Notepad Lepas disini Dan ini Kurang besar Ukuran font nya Kita atur dulu Perbesar Save and close Nah udah cukup besar Ini formatnya masih HTML Kita ubah disini aja Klik kanan Rename Index Seri PHP Nah Index PHP Save Nah oke Sekarang format sudah berubah menjadi PHP Ini selesai Kita coba dulu ke browser Kita panggil lah File tadi yang di localhost Panggil Ketik localhost Index 1 Tampilan localhost sudah Muncul Sekarang Kita buat database nya dulu Kita buat database nya dulu Dengan menggunakan PHP myadmin Localhost PHP myadmin Nah Database sudah muncul Sekarang kita buat database baru Klik database Ini kumpulan-kumpulan database yang telah kita buat Sekarang Create Create new database Nama database nya apa ya Data sekolah Data underscore sekolah Create Di sini sudah muncul data sekolah Kita klik Database sudah jadi Sekarang Kita membuat tabel nya nih Kita membuat tabel Nama tabel nya apa Nama tabel nya siswa aja Siswa Ada berapa kolom Kita hitung dulu Kolom 1 Nama lengkap 2 3 4 5 5 kolom Kita kasih 5 kolom Go Nah disini kita kasih nama Kolom pertama Adalah untuk nama Tipe datanya Kita kasih Varchar Panjangnya Banyaknya huruf 25 huruf aja Langsung Tempat Lahir Varchar Samain aja 25 Ini apa lagi nih Tanggal lahir Tanggal Lahir Kita kasih Tipe datanya Dead Dead Terus Jenis kelamin Jenis kelamin Tipe datanya Kita kasih Endum aja Endum Kita kasih Dua pilihan Ada laki-laki Perempuan Ya udah Sekarang Terakhir Apa Alamat Alamat Kasih Text aja Pajanya berapa 50 Nggak apa-apa Benar kan udah pas Ya udah pas Selanjutnya Tarik ke bawah Storage image Storage engine Gino DB Langsung klik save Go Tabel siswa udah kita buat Klik tabel Nah disini ada Nama Tempat lahir Tanggal lahir Jenis kelamin Alamat Oke Retabes sudah siap Sekarang kita Masuk Kembali lagi Kekodingan Sekarang kita Akan memproses Yang disini Ada perubahan Ada yang harus ditambah Kita perhatikan Baik-baik Pertama Dari awal dulu deh Dari atas Dari form Kita tambahin Action 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 Udah kosongin dulu aja Method Cara pengambilan datanya Pakai post Kemudian Di setiap input Kita kasih Variable Kasih name Name ini Kita samain Sesuai yang Di database tadi Sesuai sama Nama-nama ini Nama Tempat lahir Tanggal lahir Sesuai Ini kan name Nama Jadi Nama Ini tempat lahir Name Tempat Lahir Save dulu Kemudian Di selek ini Kita kasih name Tanggal Kalau yang ini Beda sendiri Tapi Gak apa-apa Ikutin aja dulu Bulan Save dulu Name Tahun Save lagi Terus Di jenis Kelamin Ini sudah dikasih Sekarang tinggal Kasih value aja Isinya Jadi ketika Klik jenis Kelamin Laki-laki Isinya Laki-laki juga Ini juga Value-nya Perempuan Jangan sampai kebalik Kalau misalkan Disini laki-laki Sini laki-laki juga Jangan sampai Disini laki-laki Ini perempuan Bahaya urusannya Kemudian Alamat 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 lagi Save Tombol Kasih name Juga Tombol Name Submit Save Terus Sudah Semua kita Kasih name Name Kasih variable Coba kita Buka Sini Ada perubahan Gak Refresh Gak ada perubahan Kan Setelah Nah ini kan Kita ketiknya Manual Ketik Opsi 1 Opsi 2 Opsi 3 Kalau sampai 31 kan Panjang juga Coba kita Menggunakan Coding PHP Ini hapus dulu Sampai sini Kita kasih Coding PHP Kita kasih Kondisi Dimana Nggak Nggak dimana Selama Variable Tanggal 1 Ini Nilai awal Nilai awal Tanggal 1 kan Tanggal Dari 1 Dulu Kemudian Dia akan Berhenti Sampai Lebih kecil Sama dengan 31 Jadi tanggal D1 Muncul Sampai 31 Tanggal plus Agar dia Muncul Semuanya Tutup Tutup Burung Echo Option Value Value Tanggal Ini tanggal Agar dia Muncul Coba kita Lihat apa yang Terjadi nanti Muncul semua Atau Nggak Kalau kodenya Benar Muncul semua Kemungkinan Save Kita buka Browser Kita refresh Tuh Ada yang salah Apa enggak Ini error N 98 Coba kita Cek Error Error Oh iya Ini lupa Saya belum Kasih tutup Save Kita buka Browser Refresh Nah Coba kita Klik Tanggal Tuh Muncul semua kan Tanpa harus Ngetik satu-satu Ya itulah Kelebihan THP Kita nyari yang Mudah aja Yang simple Jadi nggak usah Ngetik satu-satu Oke selanjutnya Adalah bulan Bulan juga Kita bisa Ngetikin satu-satu Tapi ini Ya lumayan juga ribet sih Tapi nggak apa-apalah Kita hapus dulu Disini Hapus Kita kasih Coding PHP Terus Kita kasih Variable Bulan Bulan sama dengan Array Nah disini Kita kasih Ketikin nama-nama Bulan Sama aja sih Sebenernya Kita ngetik-ngetik juga Januari Ketik sampai Desember Kopi pasta aja dulu Januari Febru Ru Kuari Habis Februari apa? Maret Maret Februari, Februari, Maret, April Mei Jun Jul Juli Agustus Juni, Juli, Agustus Agustus September September Oktober Kebawah aja deh Oktober November, Desember Ini nggak apa-apa kebawah Jadi biar nggak ngegeser ke sana September Oktober Oktober November, Desember Eh salah Ini November November Save Terus Ini udah ditulis semua Array-nya Kita kasih Apa namanya Kondisi 4H Dimana Setiap-setiap Array Mempunyai nomor Tulis Bulan Itu sebagai Variable No Sama dengan Variable Array Ok, buka kurung Echo Kasih option Value Value Biasa Value disini Adalah No Ditambah Satu Jadi dia Terus-terusan akan Tambah satu Tambah satu Tambah satu Jadi berurutan Satu, dua, tiga, empat, lima Terus yang disini adalah Apa yang akan Tampilkan Dipilihan nanti Yaitu Array Jadi nama-nama Array Tampilkan Option Coba kita lihat Apa yang akan terjadi Kalau emang benar Codingnya Akan muncul Seperti yang diinginkan Jangan lupa Tutup disini Save Kita buka browser Kita lihat Apa yang akan terjadi Refresh Kita klik Bulan Nah Akhirnya jadi juga kan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Oke selesai Sekarang kita tahun Tahun disini Hapus dari sini Hapus Biasa Kasih coding PHP Enak kan Bermain PHP Enak Enakin aja lah Seperti biasa Kasih kondisi For Dimana Variable tahun Nilai awalnya Kita kasih Nilai awalnya Berapa ya Kira-kira 1,990 aja 11,990 Dia akan berhenti Di angka Di angka 2000 2016 Ya 2016 Tahun Plus Buka Echo Seperti biasa Option Seperti biasa Value nya Panggil Variable tahun Panggil juga Variable tahun Option Mudah-mudahan Benar Tutup Titik koma Tutup lagi Save Kita lihat apa yang terjadi Saudara-saudara Refresh Klik tahun Tuh Kan Dari 1,990 Sampai 2016 Oke Sekarang berhasil Tinggal Apa nih Tanggal sudah Ini sudah Sekarang Kan kita akan Mengkoneksikan Ke database Nah Kita buat coding Buat Mengkoneksikannya Di file Baru Aja Karena Saya Biasa Bikin Di file Baru Klik File New Nah Disini Kita Buat Coding PHP Lagi PHP Cara Cepet Ada Cara Lambat Ada Kita Coba Cara Lambat Aja Ya Kasih Variable Host 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 Nya Apa Hox Nya Local Host Usernya Apa Usernya Root Temen Temen Samain Aja Seperti Ini Kalau Yang berbalik Dirubah Sampai P Kalo Untuk User Semuanya Root Host juga lokal host password kita kosongin aja database db nama database yang tadi kita buat apa data sekolah kan ya data sekolah tulis nama database data sekolah oke sekarang kita buat buat ngoneksi kenya variable kasih con ini con connect mysqli karena menggunakan php versi baru mysqli connect dua kurung semua yang di atas ini kita masukin semua apa tadi host terus user terus pass terus db tutup nah udah save dulu save dulu simpennya satu folder dalam folder tadi ya kasih aja nama connect connect dot php save nah connect nah sekarang kita mau tau nih udah berhasil apa belum coding kita kita tanya kita suruh kasih tau nih kalau berhasil tolong munculin kata berhasil kalau enggak tolong enggak gitu jadi biar enggak usah php php terus jika con connect berhasil berhasil menghubung retabase tolong munculkan kata ship berhasil tutup kurung jika enggak berhasil tolong munculkan kata hmm oke tutup kurung save kita coba panggil file ini tinggal ganti nama aja connect connect enter ship berhasil berarti coding yang telah kita buat tadi untuk mengkoneksikannya berhasil oke balik lagi aja balikin nih ke index index nah lanjut tuh codingan nih hapus lagi aja terima kasih cukup buat nanya doang buat nanya aja save nah file connect tadi kita include disini nih biar bisa terkonek sama koleksi tadi kita include disini di atas gak apa-apa yang penting ter include aja disini php lagi include connect dot php save oke udah sekarang tinggal tombol tombol proses jadi ketika tombol di klik semua data yang di inputkan tersimpan di database oke kita kasih codingan php disini aja di bawah form form penutup biasa seperti biasa php if jika tombol tombol submit ditekan jika tombol submit ditekan tutup tutup maka inputkan lah wih gila inputkan lah tulis proses input kita kasih pada ditekan 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 coding buat inputan sama seperti di database pakai insert insert cinto nama tabelnya apa tadi siswa ya siswa terus ada kolom apa aja nama ada kolom tempat lahir ada kolom tanggal lahir ada kolom jenis kelamin ada alamat oke terus isinya nilainya values valuesnya kita ambil dari tiap-tiap variable ini tiap-tiap variable ini jadi yang di inputkan pinput disini menggunakan post karena kita post disini di metodenya ini oke post ini post nama variable apa nama copy post nama ini post untuk tempat lahir post untuk tanggal lahir tanggal lahir disini ada tiga ada tahun bulan sama tanggal terus post untuk jenis kelamin kebawin aja biar keliatan post untuk alamat sudah ini hapus tutup tutup kasih penutup tanah kutip tanah kutip titik koma disini ganti namanya jadi tempat lahir tempat lahir disini berhubung tanggal lahir kita isinya tiga kasih nama isinya aja ada tahun ada bulan dan ada tanggal berhubung ini satu kesatuan jadi ini kita hapus ini ganti strip tambah strip ini juga hapus strip save dulu save terus ini udah ini apa jenis kelamin jenis kelamin save dulu bener kan islamin ini apa alamat alamat save nah udah sekarang tinggal nanya lagi nih jadi ketika data berhasil disimpan akan muncul data berhasil disimpan if fp lagi if my s i l query kon nikon itu yang tadi dikoneksi dihubungin sama sql yang ini yang buat insert tadi sql kasih tau data berhasil disimpan seti koma tutup kurung bener gak ya else jika gagal echo data gagal disimpan seti koma tutup save tutup lagi ini buat yang ini penutup pasangannya save coba cek ada yang kurang kah oh iya ini kurang atau burung save ada yang kurang values coba coba kita cek dulu kita refresh oh ini 102 ada yang salah koma ada yang salah mana-mana yang salah 2 pos nama tempat lahir tahun 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 ini nama tempat lahir tanggal lahir selamat alamat nama tempat lahir selamat lahir selamat alamat ini ada yang salah ini mungkin ada yang salah ini kita cek dimana yang salah dimana yang salah oh ini kurang save ini ternyata sudah kurang tanda petik oke kita save browser cek refresh nah udah kan gak ada yang error disini coba oke agak lambat sedikit ini responnya ini udah 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 nah sekarang kita cek kita simpan nih kita coba coba cobain jul jikar tempat lahir majalengka tangga 11 11 apa januari aja deh 94 jikar lamin laki-laki alamatnya desa tanjung tari udah segitu aja jangan terima kasih kita coba klik daftar apa yang terjadi hmm tuh data berhasil disimpan namun disini ada undefinite jenis kelamin oh iya lupa ini kan kita kasih name-nya jk kenapa jadi jenis kelamin aduh ini aturan jenis kelamin nih tada aja jenis kelamin mana lagi tuh jenis kelamin save oke kita refresh coba nama di nurfadillah tempat lahir majalengka tanggal berapa 12 12 apa januari tahun 2000 perempuan desa tanjung sari coba tanjung sari maksudnya kita klik daftar tuh data berhasil disimpan oke sekarang kita cek ke database-nya dia udah masuk apa belum cek nah kita klik nih tabel siswa nih coba apa yang terjadi sudah apakah sudah ter-input apa yang kita inputkan kita lihat bersama-sama nah kan ini yang pertama gak ada gak ada niskelaminnya karena yang pertama kita salah kasih kodingan jadi gak bisa masuk niskelamin yang kedua berhasil masuk nih tuh nurfadillah majalengka 2000 bulan 1 tanggal 12 jadi niskelamin perempuan seleng sari oke coba sekali lagi deh lagi-lagi ini refresh dulu nama fikri firman sah tepat lahir majalengka tanggal 13 bulan januari tahun 2008 laki-laki desa tanjung sari ketid deh desa lebih mending aja lebih mending daftar data berhasil disimpan kita cek masuk apa enggak tuh fikri firman sah majalengka 2008 01 13 laki-laki lui mending ya akhirnya berhasil juga teman-teman alhamdulillah bagi teman-teman yang ingin mencobanya silahkan mencoba di rumah masing-masing di laptop masing-masing dan semoga berhasil oke cukup sekian dari saya semoga video ini bermanfaat untuk kita semua terutama untuk saya sendiri mohon maaf bila ada kekurangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh